Di antara teman-teman semua, pasti ada yang punya kumpulan foto-foto jadul yang warnanya itu hitam putih atau enggak kecoklatan kayak gini nih. Pernahkah kalian berpikir gimana kalau foto-foto itu diberi warna agar lebih terasa hidup? Agar kita juga bisa lebih merasakan suasana di dalam foto itu. Di video ini saya akan tunjukkan caranya yang paling gampang. Prosesnya itu otomatis. Jangan lupa, ngopi dulu. Oke, let's go! Halo, selamat datang lagi di channel TechKofi bersama saya, Fahmi Hidayat. Bagi teman-teman yang belum tahu, channel ini selalu berbagi tips dan trik seputar teknologi untuk mempermudah kehidupan kalian sehari-hari. Serta pembahasan-pembahasan mengenai teknologi di sekitar kita. Jadi langsung aja subscribe dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan video-video terbaru. Jangan lupa juga cek di kolom deskripsi karena di situ biasanya ada hal-hal penting yang berkaitan dengan video ini. Merubah foto jadul jadi berwarna itu sebenarnya cukup ribet dan lama karena dilakukan manual. Yaitu dengan diwarnain semua objek-objek di dalam foto satu per satu menggunakan aplikasi editing profesional seperti Photoshop. Karena sebenarnya kita tidak bisa mengembalikan warna asli dari foto itu. Kita hanya bisa menebak atau memperkirakan warna dari tiap objek di dalam foto. Kira-kira warna kulit orang ini tuh begini deh. Oke diwarnain begini. Kira-kira warna bajunya begini. Warna rumput, daun, dinding, dan semuanya diwarnain manual. Tapi untungnya sekarang ada beberapa software yang bisa memberi warna ke foto-foto jadul secara otomatis. Tanpa perlu kita warnain manual. Saya sudah coba berbagai macam aplikasi dan juga website yang bisa ngewarnain foto-foto jadul. Tapi menurut saya yang terbaik itu aplikasi Colorize Image. Hasilnya paling bagus daripada aplikasi-aplikasi yang lain dan juga bisa digunakan di HP Android dan juga iOS. Oke langsung aja ke tutorialnya. Oke langsung aja download aplikasinya ya. Kalau Android download di Play Store. Kalau iPhone atau iPad download di App Store. Ini nama aplikasinya ya. Colorize Image yang gambar perempuan ini ya. Silahkan download dulu kalau belum. Atau link downloadnya juga ada di deskripsi ya yang mau cepat. Setelah itu dibuka aja. Kalau muncul begini pilih izinkan. Nah aplikasi ini kan gratis ya. Jadi ada iklannya. Tapi kalau teman-teman itu baru pertama kali menggunakan aplikasi ini. Itu dapat 10 kali percobaan gratis ya. Jadi 10 kali bisa merubah foto gitu. Tanpa harus nonton iklan. Tapi kalau sudah lewat 10 kali. Harus nonton iklan dulu. Kalau mau rubah foto hitam putih ke berwarna gitu. Saya ini udah habis 10 kalinya. Jadi tekan aja di sini tonton iklan. Tonton iklan. Ditunggu sampai ada gambar X ya. Icon X atau kayak lo gini skip begini. Ini tunggu lagi sabar. X lagi. Kalau sudah pilih gambar dari galeri. Nah di sini silahkan cari foto hitam putih yang mau diubah ya. Bukan aja ini garis 3. Nah lalu di sini tinggal pilih nih. Mau di memory telephone. Di kartu memory. Cari melalui file manager juga bisa. Melalui galeri juga bisa. Saya mau cari dari sini aja. Itu ada di kartu memory. Lalu ada di folder ini. Di folder ini. Saya mau ubah yang ini. Tunggu. Nah ini dia ya hasilnya. Tuh. Kalau mau di zoom pakai 2 jari begini ya. Tuh ya. Cukup rapih ya hasilnya. Kalau mau lihat sebelumnya. Ini sini. Tuh ya. Ini sebelumnya. Ini setelah diubah. Begitu. Nah enaknya aplikasi ini tuh kita bisa atur ya. Di sini nih. Nah ini. Ada faktor render. Faktor render ini tuh setelan untuk si aplikasinya. Ngewarnain foto hitam putih tuh sebanyak apa gitu. Kalau kita naikin ini angkanya ya. Itu semakin berwarna. Tapi suka salah ya. Suka berlebihan. Suka ngaco kadang warnanya. Jadi sebaiknya sekitar 35 aja. Kalaupun mau dinaikin gitu. Mau lebih berwarna. Naikinnya sedikit aja gitu. Atau kalau misalnya pas 35 ini hasilnya berlebihan diturunin. Kayak misalnya 20 gitu. Masih bagus kok hasilnya ya. Saya mau tetep aja 35. Kalau misalnya teman-teman itu faktor rendernya ini dinaikin. Setelah dirubah begini ya. Tekan coba lagi pewarnaan gitu. Tapi saya ini nggak mau ya. Saya mau tetep 35 aja. Gitu. Di X aja. Oh ya jangan lupa. Tekan yang ini setelan ini. Resolusi penuhnya kita aktifkan ya. Supaya hasilnya bagus. Nah disini kalau mau disimpan. Tekan simpan. Lalu cari deh mau simpan di folder apa ya. Saya mau simpan di kartu memori. Lalu di folder download aja. Lalu tekan simpan. Dan nanti akan ada di galeri ya. Di folder download. Atau unduhan. Nah ini. Ini ya tadi. Atau kalau mau lihat di file manager. Dia ada di folder. Download sesuai yang tadi kita pilih ya. Disini. Begitu. Nah sekarang saya mau coba rubah foto yang agak kecoklatan gitu ya. Tapi tonton iklan dulu ya. Tekan disini tonton iklan. Tonton iklan. Nanti ditetapkan kalau ada tulisan X. Eh gambar X maksudnya. Setelah itu pilih gambar dari galeri. Cari lagi foto yang mau diubah. Nah yang ini ya. Misalnya yang coklat ini. Tunggu. Nah ini dia hasilnya ya. Ini sebelum. Ini sesudah. Ya jadi lebih berwarna ya. Gitu. Walaupun memang. Aplikasi ini tuh gak sempurna ya. Tuh kayak bagian ini ada yang gak kewarna. Tapi setidaknya sudah bisa menambah. Fotonya tuh lebih terasa hidup aja gitu. Silahkan teman-teman coba ya. Foto jadul apapun. Bisa ya. Silahkan dicoba-coba aja. Kalau misalnya punya foto jadul yang di album gitu ya. Silahkan di scan atau di foto aja dulu. Dimasukin ke HP. Lalu gunakan aplikasi ini gitu. Sebenarnya cara kerja aplikasi ini tuh. Kurang lebih sama. Seperti orang-orang yang ngewarnain manual pakai Photoshop gitu ya. Cuma ini. Ngewarnainnya dilakukan oleh aplikasinya gitu. Jadi si aplikasinya tuh membaca. Foto apa. Yang kita kasih gitu kan. Ada objek apa aja di dalam foto. Lalu dia warnain deh gitu. Dia menebak. Kira-kira. Warna apa saja yang cocok. Untuk dimasukkan ke dalam foto. Jadi bukan mengembalikan warna yang sebenarnya ya. Jadi dia cuma memperkirakan dan mewarnai. Gitu. Makanya hasilnya pun tidak bisa 100% akurat ya. Kayak ini kan. Bajunya dia ini. Nggak kewarna. Lalu bagian. Tuh. Ini juga nih ya. Nggak kewarna nih tangan cewek ini. Oke. Jadi begitu. Jangan lupa kalau mau disimpan. Tekan di sini ya. Simpan. Lalu cari-cari. Mau disimpan di mana. Saya mau di folder download lagi aja. Lalu pilih simpan. Oke. Semoga paham. Kalau ada pertanyaan. Jangan lupa. Langsung aja. Tulis di komen. Atau bisa melalui sosmed ya. Link ke sosmed. Sosmed. Tekofi ada di deskripsi. Oke itu dia. Cara ini memang lebih cocok untuk teman-teman yang mau foto jadulnya itu jadi lebih terasa hidup gitu. Agar bisa lebih merasakan atau mengenang suasana di dalam foto itu. Kalau mau hasil yang sempurna memang lebih baik dikombinasikan dengan cara yang manual. Jadi menggunakan aplikasi seperti Photoshop dan sebagainya. Banyak kok tutorialnya di Youtube ya. Yang mau belajar-belajar. Selain nggak punya warna, foto jadul itu biasanya juga gambarnya itu agak ngeblur ya. Atau kurang tajam. Buram lah gitu istilahnya. Nah di samping saya ini di atas ada tutorial cara memperbaiki foto yang blur atau buram jadi lebih tajam. Langsung aja di tekan kalau mau tau caranya. Atau bisa juga tonton kumpulan video di bawah ini yang mungkin bisa bermanfaat. Oke thank you for watching and see you soon. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax